Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sekalian. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang fenomena air laut memanas saat kiamat, dan bagaimana Al-Quran dan sains menjelaskannya secara lengkap. Semoga apa yang kita bagikan hari ini dapat menambah pengetahuan kita dan mendekatkan kita pada kebenaran yang hakiki. Air laut memanas saat kiamat, Al-Quran dan sains menjelaskan lengkap hubungan air laut dan hari kiamat. Diketahui bahwa lautan luas menjadi bagian anugerah dan keajaiban Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan ke muka bumi. Di dalam kitab suci Al-Quran tertulis tentang laut beserta kehidupannya, termasuk nasib laut di hari kiamat. Seluruh airnya memanas, tidak ada yang bisa memadamkannya. Lantas apa maksud laut akan memanas di hari kiamat nanti? Padahal airnya terbentang sangat luas, dan tetesan airnya pun tidak pernah terhitung. Dilansir, buku pintar sains dalam Al-Quran mengerti mukjizat ilmiah firman Allah, karya Dr. Nadia Tayarah, terdapat salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa kelak air laut akan memanas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Quran Surah Tur ayat 6 Ayat tersebut menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah atas nama laut yang masjur. Kata masjur dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang dinyalakan sehingga menjadi panas. Namun air berlawanan dengan api, di mana air bisa memadamkannya. Kemudian hal itu terbukti secara ilmiah. Suatu hari nanti gunung-gunung berapi akan muncul dari dasar lautan dan memuntahkan lavanya. Palung-palung yang kedalamannya sekira 65 hingga 150 km yang berada di dasar laut dan samudera merupakan salah satu anugerah Allah asa wa jala kepada umat manusia. Palung-palung tersebut di seluruh dasar laut dan samudera akan terpanaskan, karena bebatuan magma panas terdorong keluar dari perut bumi. Air yang begitu banyak tidak akan bisa memadamkannya, sementara bara yang sedemikian panas itu lebih dari 1000 derajat Celsius pun tidak mampu menguapkan air laut. Jutaan ton bebatuan magma yang keluar dari perut bumi akan memanaskan dasar laut dan samudera. Fenomena ini diketahui para ilmuwan sejak akhir tahun 1960-an. Para ilmuwan juga menyebutkan bahwa gunung berapi yang terdapat di dasar lautan lebih aktif dan lebih banyak daripada gunung berapi yang ada di atas daratan. Gunung-gunung berapi yang ada di dasar lautan itu akan memuntahan jutaan ton bebatuan magma. Gunung-gunung tersebut terdorong ke permukaan dasar laut melalui palung-palung yang ada di dasar lautan dan naik mendekati permukaan air. Jika ia berhasil naik ke permukaan laut, maka akan membentuk pulau vulkanik seperti kepulauan Jepang, Indonesia, Filipina, dan Hawaii. Terbukti sudah secara ilmiah, ada gunung-gunung berapi yang muncul dari dasar laut dan mampu menguntahkan lava. Hal ini merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Quran Surah As-Sariyat, Ayat 20 Fenomena alam seperti pemanasan air laut saat kiamat, yang dijelaskan dalam Al-Quran dan sains, memberikan kita beberapa hikmah dan pelajaran penting. 1. Keharmonisan antara Al-Quran dan sains Al-Quran telah menyebutkan berbagai fenomena alam yang baru bisa dijelaskan oleh sains belakangan ini. Ini menunjukkan keharmonisan antara wahyu dan pengetahuan manusia, dan membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang benar-benar dari Tuhan. 2. Kesadaran tentang kiamat Fenomena seperti ini mengingatkan kita bahwa kiamat adalah kenyataan yang akan dihadapi oleh semua makhluk hidup. Ini mendorong kita untuk selalu berbuat, baik dan mempersiapkan diri untuk hari tersebut. 3. Perlunya pelestarian lingkungan Meski konteksnya berbeda, pemanasan air laut juga menjadi isu penting saat ini terkait pemanasan global. Ini memberikan kita pelajaran tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. 4. Keagungan Tuhan Fenomena alam semacam ini mengingatkan kita tentang kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Ini membantu kita untuk selalu merendahkan hati dan meningkatkan keimanan kita. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang air laut memanas saat kiamat, dan bagaimana Al-Quran dan sains menjelaskannya. Semoga apa yang kita bagikan hari ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.